Supriyani mengaku ternyata korban bukan muridnya. Supriyani menceritakan, kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu, Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan, ternyata korban bukan merupakan muridnya. Supriyani pun menuturkan, kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu, 24 April 2024. Sementara itu, ia mengaku di hari tersebut, dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan, di hari tersebut tak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani pun menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani pun menceritakan bahwa orang tua korban justru tak terima dan akan membawa kasus kerana hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan dua hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun, Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!